Intro 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 Ini rupiahin aja nih Kita pula pura gak tau aja deh Kita pula pura gak tau aja Dia ngapain disitu Dia ngobrolin apa disitu Sekarang kita coba tanya aja Dia ngapain rumah kalinya kita Kalo emang dia gak ngejawab Yaudah berarti Ini Saiti emang curiga kan banget Dan karena emang disini Kita curiga banget sama Sait Dari kemarin dia aneh banget Dalam kasus ini Sait Tapi si Sait Dari mana lo? Intro 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 Jadi disini Karena emang kita curiga sama Sait Bingung kenapa Sait berlaku seperti itu? Kita akan mengikuti kemana perginya Sait Dari kecurian kita kemarin itu gengs Disini tim Kasa Kamutus Standby mengikuti Sait Dari kos-kosannya dia Semua langsung ngikutin dia Dan bener Ada apaan sih antara Sait sama si Yara ini? Dia ngapain ngeboncingin Yara? Dia mau modus sama Yara Jadi kita juga belum tau nih Mereka mau kemana Dan Sait pun juga gak ada Ngabarin sama tim Kota Kamutus Iya Untuk melakukan sesuatu hari ini Tapi aneh kenapa gitu? Tumben-tumbenan banget Sait kayak begini Kita ikutin dia Dan ternyata dia menuju ke sebuah Oke jangan tau deket itu Lo mobil bukan mobil yang biasa kan lo pake Oh bukan mobil ya mo Dan ternyata mereka stop di sebuah sekolah gengs Yang kita gak tau juga nih sekolahnya siapa Udah, udah lu Lu diam-diam di situ Turun mah gue turun Jangan turun dulu di Jangan turun dulu di Itu dia ngintip siapa? Orang Tari deket banget sama susah Apa yang mereka cari di sekolah itu? Kenapa sampai harus ngintip-ngintip? Dari situ Ardi yang lagi melakukan pengintian terhadap Sait Yang posisinya deket dengan Sait Keliatan dari situ Ya elah lu pake seragam lagi Ardi Lu? Ya Lu ngapa yang ngikutin gue? Ya ketauan kan ya Lu deket banget posisinya gitu loh Lu gak tau nih gue lagi pengintain sendiri Lu ngapa yang ngikutin gue sih? Lu ngintai gue? Udah gua turun Gua turun Gua turun sama Karina Gua turun sama Karina Gak ketauan juga gitu loh Lu kenapa yang kayak gue sih? Ya siapa ngapain berduaan sama Iara? Eh gue bantuin dia Bantuin apa? Hei Lu kenapa kita bareng sama dia? Lu mau jadi pahlawan kerja sendiri? Tapi ternyata di situ Iaranya pun langsung lari Dan gue gak tau dia pergi kemana Ternyata geng skabonya itu karena dia ngeliat Ngapain kalian berdua di sini? Ternyata di situ dia ngelabrak si Dion sama Siti di depan sekolahnya Oke yaudah tenang 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 Oke Gak tenang udah 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 Yara Oke Ngobrol sini kita ngobrol sini Kita ngobrol sini Oke gue minta mau sama lu Ternyata di tim kata kamu tuh Siti Suci gengs ngeliat kita semua itu Mukanya tuh udah takut banget Kamu jangan nangis Kamu jangan nangis Selaluan banget sih Dion aku kurang apa Hah? Aku udah sabar ya Kita pacaran udah lama udah dari SMP Iya yaudah Kenapa kamu seliku? Bukan 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 juga Bukan juga Kamu gak cerita Karena kamu adalah korban bulian Makanya Mereka Ngelindungi satu sama lain Ngebantuin satu sama lain Jadinya mereka sering berduaan Kenapa aku gak mau cerita Tunggu sekolah aku Kamu gak tau kenapa Karena aku malu sama kamu Aku malu kamu Tau bahwa aku dibully Aku gak bisa ngelawan Gua gak mau dianggap sebagai laki-laki pengecut Terus yang Yang ada di flashbook Yang I love Suci itu apa maksudnya? Itu semua itu Bukan kami yang bikin Itu semua temen-temen kami yang bikin Dan kenapa Handphone aku selalu aku paspor Selalu aku kasih sandi Kenapa? Kamu gak ngerti? Karena temen-temenku selalu ngebajak Gua kan ngedengar penjelasan dari Dion Kasian sama dia Tapi dia juga gak jujur sama Yara Ruka Allah emang bener-bener saya sama dia kejar Yara Aku sayang banget sama kamu Udah dari sekarang aku akan jujur sama kamu Aku gak ada hubungan apa-apa sama Suci Kamu gak lagi borongin aku kan? Aku sayang banget sama kamu Aku cinta banget sama kamu Aku minta maaf ya Kalau sama ini aku curigaan Karena Kamu gak pernah kayak gitu Waktu SMP Gua ngeliat momen ini Emang momen Kalau mereka berdua ini Emang saling sayang Dan juga saling cinta satu sama lain Ya Ya Kalau dia emang sayang sama lu Dia gak peduli Dia orang yang perhatian sama lu Justru Tujuan kalian pacaran itu Buat ngelewatin semuanya sama-sama Daripada salah apa Dan buat lu berdua Lu ini adalah orang yang punya hak di sekolahnya lu Jadi kalau emang lu dibunuhi sama temen-temennya Lawan temen-temen lu itu Oke tunjukin kalau lu berdua ini punya harga diri Lu gak bisa dimainin sama temen-temennya lu Tapi yang terpenting disini Lu harus terbuka sama pasangan lu Dan terbuka sama orang terdekat lu Tuhan jangan hilangkan dia Dari hidupku selamanya Oh sungguh ku tak ingin Aku langsung minta izin sama mereka semua yang ada disitu Dan Said harus diintegrasi Ya kasusnya udah kelar kemarin Lu yang memperpanjang ini Untung apa yang lu lakuin ini Emang ada dampak baiknya gitu loh Kalau ada dampak buruknya gimana? Lu barengan sama kliennya kita Dia masih SMA Sampai akhirnya kita tahu Kalau alesan Si Syahid melakukan itu Karena dia Dari gini mau Gua tuh ngerasain apa yang Dion rasain Dan pas dari awal kita pengintaian Dan ngeliat dia dibully ya Rasa Rasa gua tuh balik lagi gitu Kayak pas zaman ke SMA Rasa apa kan? Ya gua juga pernah dibully Inilah faktor yang bikin Syahidnya ini Simpati sama Dion Dan pengen untuk menyelesaikan kasusnya Dion sama Iyara Kenapa lu gak ngomongin ini pas di meeting Kenapa lu diem aja Kita disini tuh adalah tim Oke Kita gak dibenerin untuk kerja sendiri disini Kalau emang ada pendapatnya lu kasih tau sama tim Nanti kita akan koordinasi semua Disini kan emang kita sudah tahu Kita pun coba untuk nasihatin Syahid Dan Syahid pun juga udah ngerti apa yang kita maksud Dan setelah itu kita balik ke basecampnya kita Dan pada saat itulah menurut gua Karina dan juga tim Katakan Putus kasus ini selesai Gengs dari episode kali ini gua punya pesen buat kalian semua Kalau seseorang tulus mencintai kalian Pasti dia gak akan peduli sama kekurangan kalian Lu jangan pernah malu untuk menunjukin siapa lu Karena setiap orang itu unik dan juga spesial Gua komuniki cabut Gua Karina cabut Engkau bukanlah sebuah kesalah Tak pernah aku menyesal mengenamu Tapi biarkanlah aku terbang bebas Mencari cinta sejauh